Saya tidak baca banyak-banyak, soalnya nanti waktunya berkurang lagi. Jadi Prof. Eberno, kami persilahkan untuk memaparkan road course analysis dan setelah itu development effect analysis. Setelah itu mungkin kita sempatkan ke diskusi. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sihat terhadap kita semua. Pada topik ini mestinya diberikan pada waktu awal, tapi tidak masalah ini jadi suatu topik penutup. Ada dua hal, yaitu pertama adalah RCA, dan kedua adalah FNPA. Biasanya RCA itu diberikan dalam waktu tiga hari, tapi sekarang ini kita padatkan jadi setengah jam saja. Di Bicara FNPA. Nah, apapun juga ini merupakan kata pengantar, saya akan mencoba untuk sepadat mungkin. Supaya lebih efektif, saya ingin menertahui berapa dari para peserta ini yang telah pernah mengikuti pelatihan atau workshop atau apapun tentang RCA. Yang saya pernah ingin mengertai jawabannya, saya. Terima kasih. Berikutnya adalah siapa yang sudah mengikuti workshop atau pelatihan FMEA. yang sudah melaksanakan rumah sakit FMEA. Terima kasih. Jadi ada gambar. Sebagian sudah dan bagian belum, ini adalah katakan semacam pengantar yang akan secara cepat. Jadi pertanyaannya adalah, apakah RCA diwajibkan? Lalu bagaimana peranan RCA dalam suatu paksen dan manfaatnya bagi rumah sakit? Dan bagaimana RCA yang benar menurut ATS? Dan juga menurut KMKB, Komite Inmarsional Soal Paksen, sebenarnya kita akan tepikkan buku panduannya. Bapak-Ibu sekalian, root cause analysis itu tujuannya adalah bagaimana kita melakukan manajemen risiko dengan mengetahui apa keinginan penyebab insidennya. Jadi soal regulasi terkait dengan keselamatan pasien tidak usah dipertahankan lagi karena itu tidak cukup banyak. Dan kemudian, untuk melakukan manajemen risiko, kita mulai dari awal, yaitu mengidentifikasi risiko, bagaikan kita memasang radar untuk melihat bagaimana keamanan negara pesawat lawan ada. Itu dengan incident reporting yang harus kita laporkan. Setelah masuk semua data-data incident reporting, maka kita akan mengetahui seberapa jauh risiko yang ada pada rumah sakit kita. Berapa grade-nya. Kemudian, setelah tahu grade-nya, maka masing-masing itu akan dilakukan investigasi dan analisis, khususnya itu adalah yang berat-berat, yaitu yang termasuk di dalam sentinat. Kita evaluasi, setelah itu kita lakukan pengelolaan risiko. Baik. Jadi, setelah sekalian, hasil akhir suatu RCA itu adalah laporan RCA. Nah, untuk itu, urut-urutan aktivitasnya adalah yang pertama, secara prinsip ini, identifikasikan incident dan ruang lingkungnya. Ada yang sebenarnya. Kedua, tentukan tim perlaah. Jadi, untuk melakukan RCA, kita pilih dulu, mana yang akan kita melakukan RCA. Satu kasus. Tentukan tim perlaahnya, kemudian, rumuskan masalahnya, kemudian, kumpulkan informasi, kemudian, pilih dan petakan informasi, kita identifikasi mana critical event-nya dari rangkaian, katakan kronologi tadi, sebelah mana yang paling berbahaya, kemudian, identifikasi akar masalahnya, menggunakan, menggunakan diagram korsalitas. Setelah itu, kita usulkan bagaimana solusi dan rekomendasinya. Jadi, kalau kita lihat yang sebelah kiri, itu adalah bagaimana urutan aktivitasnya, yang sebelah kanan adalah caranya. Dari laporan incident, risk grading, dan lain-lain. Itu semua sudah ada. Jadi, root cause analysis adalah suatu proses untuk mengidentifikasi penyebabnya. Khususnya, yang terjadi pada sentinel event. Kenapa sentinel event? Karena kalau yang simple-simbau, tentunya, nggak perlu sampai sejauh itu. Berapa lama RCA itu dilakukan? Banyak yang apal, 4-5 hari. Tapi kenyataannya, seminggu juga ada yang sudah selesai. Baik. Kenapa begitu? Nanti akan kita lihat. Untuk apa RCA? Ini adalah untuk problem solving. RCA itu adalah pisau bermata buah. Jadi, ketika RCA itu keliru kita melakukannya, maka kita ujung-ujungnya kayak bare screen kita itu. Nyari siapa tersangkanya. Hati-hati. Jadi, bukan mencari siapa yang akan harus di-print, akan tapi bagaimana menyelesaikan masalah yang tadi. Jadi, kapan RCA itu dimulai? Yaitu setelah dilakukan risk-grading pada waktu insiden report itu terkumpul dan kemudian mana di dalam risk-grading itu yang masuk di dalam sentinel event. Nah, bagaimana kita melakukan grading? Sebagian sudah mengenal, yaitu bahwa kita katakan severity-nya, konsekuensinya itu adalah misalnya dari tidak signifikan sampai yang katastrofik. Kita kasih nilai 1 dan 5. Jadi, grading itu merupakan perkarian antara severity seberapa parahnya dikalikan dengan keseringan seberapa seringan. Perkarian antara berapa parahnya dan seringan itu adalah satu keseriti. ini kita lihat. Nah, jadi kita bisa melihat apakah ini apakah masih merupakan daerah yang rendah, apakah modern, apakah tinggi, ataukah ekstrim yang diwakili dengan warna-warna. Dan untuk setiap gradasi itu ada polisinya. Yaitu kalau misalnya yang paling pentingan itu dapat diatasi dengan perbaikan prosedur. Tapi kalau sudah sampai dengan yang ekstrim itu adalah harus pada level direksi dan ada antaranya. Banyak yang melakukan RCA itu sebelumnya saya juga ikut berkontribusi salah pada waktu 15 tahun yang lalu menggunakan tulang ikan untuk mencari kausal. Salah, salah, salah ternyata. Ujungnya apa? Ujungnya adalah semuanya. Perbaiki SOP dan SDM dilatih. Nah, kok se-Indonesia itu begitu semua. Makanya kita lihat. Jadi, referensi yang kita gunakan adalah secara nasional itu adalah dari GCI ini edisi keempat. Ini gampang. Tinggal di-download saja. Anda di-download paling hanya memasukkan nomor kartu grading Anda. Dan kemudian Apollo Cosmosis. Baik. Kalau kita lihat di dalam buku GCI untuk RCA itu tadi ada 21 step. Nah, dari 21 step itu kita Indonesia menyederhanakan menjadi tujuh langkah yang merupakan perasan dari 21 step itu tadi. Yang intinya adalah pertama, inisiasi dan luluskan masalah kemudian kedua, tetapkan peristiwa Sentinel kemudian tetapkan critical intent atau care management problem tetapkan masalah bagaimana penambulan risiko isi coba dan akhirnya bagaimana ini implementasinya. Mari kita lihat satu persatu secara keras pentas. Pertama, inisiasi dan rumuskan masalah. Tujuan pada tahap ini adalah tim itu tersusun, termuskan masalah selaporan insiden dan melakukan pemahaman awal masalahnya ini apa sih sebenarnya. jadi ketika ada satu kasus maka kita bisa membutuhkan satu tim. Tim itu tidak perlu harus itu-itu saja akan tetapi bisa diambil bagian dari tim mutu atau tim keselamatan pasien yang sudah memahami teknik RCI. Kemudian apabila ada katakan ahli-ahli atau pihak yang tidak begitu tahu atau dibutuh tapi dibutuhkan untuk menyelesaikan RCI kasus ini maka bisa saja diundang secara sewaktu-waktu. Yang penting orang yang terlibat itu memiliki cara pandang yang luas kredibel dan tidak ngeyelang tokonya yang benar saya. Jumlah yang tidak lebih dari 9 orang dan kalau expert apapun juga tidak tidak usah tambah orang lagi itu bisa dipanggil setiap saat. Intinya adalah pertama jangan mengambil asumsi apapun tapi definisikan masalah. Karena begini kelemahan dari suatu tim RCI itu adalah setelah berkumpul maka ketua-tua mengatakan selamat siang bapak ibu-ibu terima kasih atas ganti daripada saya saya kira kita semua sudah tahu masalahnya ya saya kira kita tidak sabar lagi langsung untuk bertindak siapanya melakukan hal ini bukan itu tahu gak ketika mengatakan kita udah tahu ya masalahnya si A mengatakan masalahnya itu X si B masalahnya eh si C masalahnya lain-lain rumusan masalah yang ada di kepala orang itu berbeda-beda si D lain-lain yang jadi masalah itu yang ketua itu ngomong betul-betul kita rumuskan masalah apa yang terjadi kemudian juga kapan dan kemudian dimana dan yang paling penting itu adalah signifikansi sejauh manakah peristiwa ini signifikan untuk ditaruhkan RCA karena RCA itu cukup memakan waktu yang cukup nah banyak orang berhenti berproses karena ingin cepat-cepat melakukan solusi dan akhirnya dia memberikan solusi untuk suatu masalah yang berbeda masalahnya keliru sebenarnya solusinya benar tapi masalahnya bukan itu kedua kebutuhan untuk membeli pengen cepat-cepat ini biang keroknya biang kelahinya siapa dan kemudian mitos keliru tentang akar masalah nanti akan saya ceritakan bahwa seolah-olah akar masalah itu adalah inyer setelah kita merumuskan masalah maka kemudian kita mengumpulkan data pada waktu merumuskan masalah kita tentunya mempunyai suatu jawaban sementara saya mengambil suatu contoh yang berbeda saya mendengar bunyi gemericik di luar saya melihat jalangan basah apa hujan turun tapi bisakah petugas pertamanan nyirami bisa juga mana yang terjadi nah jadi kita sudah tahu kita sudah tahu apa yang kita cari ketika kita datang ke lapangan manggil-manggil orang atau ke ruangan itu dengan kepala kosong jadinya kayak bales mencari siapa yang salah itu awal utama disitu kesalahan kenapa orang jadi tidak suka sayang kita tidak bisa gunakan kasus untuk sedikit merumuskan masalah karena dari hal semacam ini silahkan anda merumuskan masalah caranya merumuskan masalah adalah dari kasus ini diperas menjadi dua halimat saja nah kira-kira apa tapi sayang waktu juga yang membatasi kita kita lewatkan yang kedua itu adalah peristiwa sentinel jadi tujuannya adalah kita memperoleh fakta-fakta di lapangan artinya adalah kita memperoleh data melalui wawancara pengamatan observasi dan juga telah dokumen setelah itu kita memperletakan kronologi nah konsepnya itu adalah temporo spazia yang namanya satu evidence kemudian anda mengumpulkan data yang relevan tentunya sesuai dengan permasalahan yang ada di kepala kita mulai dari proses identifikasi pasien kemudian bagaimana supervisis komunikasi antar tergantung juga kejadian informasi dan seterusnya ini adalah hal-hal yang terkait kemudian ketika kita akan melakukan wawancara ingat bukan melakukan investigasi kepada tersangka tanyakan what why when who dan oh dan kemudian yang namanya probing itu juga bukan cuma what saja what else what life itu akan lebih mendalam lagi why why not what kemudian what time who can prove kemudian why ini adalah teknik-teknik untuk melakukan probing sehingga kualitas informasi yang anda dapatkan itu lebih baik lagi nah setelah kita dapat kemudian kita bentuk kronologis kronos itu adalah waktu dari waktu yang lalu ke waktu yang sekarang secara linier dan sekali lagi ada ada tempat ada waktu nah kemudian dimulai satu dari satu titik tertentu titik tertentu di masa lampau itu itu adalah arbitret bisa disepakati sehingga kalau misalnya ada satu kasus dibagi kelompok bapak ibu sekalian disuruh bikin kronologi pasti beda-beda kronologinya mulainya nah dia menjadi masalah baik jadi banyak yang mengartikan bahwa seolah-olah dari laporan kronologi itu adalah suatu sebab akibat contohnya misalnya dokter Ahmad Hardiman moderator kita itu meliwati ATM setelah dokter Ahmad Hardiman meliwati ATM ATM meledak apakah artinya dokter Ahmad Hardiman itu penyebab meledaknya ATM sebelum lewat tidak meledak itu artinya adalah ini adalah salah kekirong berpikir yang nanya post hoc ergo problem hoc yang artinya adalah kejadian yang awal dianggap menjadi penyebab kejadian berikutnya salah belum tentu inilah kekirong kekirong membuat kekirong ada tekniknya pemertaannya secara singkat dalam RC itu diisi subjek peridikan perawat memasuki ruangan perawat membalikkan pasien di atas tempat hidup perawat mengunci atau tidak mengunci bad drillnya dan seterusnya dan seterusnya itu adalah kronologi ada subjek atau kerugian jangan cuma isi satu kata saja atau bahkan berisi satu kalimat dimana kalau satu kalimat itu sebenarnya ada beberapa event tapi dijadikan satu kelemahannya adalah kalau dibegitukan membuat kronologi menurut begitu adalah ada beberapa event yang penting menjadi tersembunyi dan tidak nampak itu tipsnya baik langkah ketiga dari tujuh langkah itu setelah kita menetapkan kronologi kita tetapkan critical event nah disinilah kita bedanya bedanya dengan menggunakan diagram tulang ikan banyak yang menganggap kepala itu kemudian ditarik buntutnya buntut ikan itu adalah penyebabnya itu kegiatan jadi dari satu event yang tadi anda harus menetapkan mana rantai yang paling penting bagaimana cara menetapkan cara menetapkannya prioritas ini adalah suatu akibat yang ingin kita cegah yang apabila rantai kejadian itu tidak terjadi niscaya rangkaian itu tidak akan terjadi pula itu yang menjadi sasaran kita setiap orang bisa memberikan bobot yang berbeda-beda tentang hal-hal yang dianggap gede lalu apa pentingnya primary effect disini asal melah y-nya karena yang namanya primary effect tidak ada di sini bisa di sebelah sini bisa di sini bisa di belakang lagi bisa di mana kemudian kita berikan katakan kode yang berbeda dari sini y-nya 5 y-nya itu mulai dari sini dari critical event bukan dari kepala dan awal 5 y ini tadi ini bisa berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain nah dalam NCE critical event atau connection management problem itu adalah kita kasih bagaimana dengan primary effect kita bandingkan antara das solemn kenyataan dan das side dari kenyataan yang ada dari apa yang kita buat terluki kita buat mustinya bagaimana perawat membaringkan pasien di tempat hidup mustinya sama perawat tidak mengunci baterai mustinya perawat mengunci baterai nah inilah ada gap ada gap atau tidak kah antara kenyataan dan seharusnya gap yang paling anda anggap fatal itulah yang anda angkat sebagai critical event atau primary event singkat cerita kita telah menetapkan apa primary effectnya nah kemudian kita membuat menetapkan akar masalah jadi bapak ibu sekalian akar masalah itu adalah merupakan satu gabungan antara aksi dan kondisi jadi suatu akibat incident itu merupakan gabungan antara aksi dan kondisi misalnya herkut tantor memergang botol tiba-tiba terjatuh botol tidak pecah mengapa kita lihat ada aksi yaitu terlepasnya botolnya tetapi tidak pecahkan apa ada kondisi botolnya plastik bawahnya ini karpet dan seterusnya coba misalnya ini saya ganti dengan gelas ceritanya beda LCI itu mencari rangkaian rangkaian seperti ini dan kemudian yang akan kita perbaiki adalah kondisinya bukan aksinya kalau memperbaiki aksi itulah model lama SDM nya dilatih perbaiki SOB lain kali akan terjadi lagi seorang perawat ketika mengambil fungsi vena tiba-tiba terjadi hematum apakah perawatnya berangkat belum tentu siapa tahu tempatnya itu kurang terang kedua katakan posisi barang-barang itu berantakan manuvernya sulit terlalu menjalimi perawat misalnya untuk itulah maka yang kita perbaiki adalah kondisinya jadi RCA tidak untuk aksinya baik jadi ada aksi dan ada kondisi aksinya itu ada satu gerakan itu merupakan awal untuk membuat baik jadi primary event itu merupakan satu gabungan antara aksi dan kondisi misalnya kasur berisi oksigen itu meledak karena kenapa pertama karena pasien merokok di atas kasur kondisinya kasurnya bukan diisi udara tapi kok dipompa oleh oksigen itu seperti misalnya demikian nah hal-hal semacam ialah yang akan kita rsi jadi kemudian kita datang ke lapangan apa betul yang kita fikirkan di atas kertas itu benar-benar terjadi atau tidak jangan-jangan seperti halnya dengan kita mendengar bunyi gemericik ini hujan ketika kita lihat keluar ternyata getainya kering berarti asumsi atau hipotesis kita itu keliru ini bukan hujan tapi sesuatu yang berbeda sehingga kita melihat aksi kondisinya itu balik lagi itu wah ini yang bikin 45 hari sebenarnya kalau pakai tulang ikan itu dua hari selesai misalnya kasut terbakar pada kasut tadi korek api di pantai kondisinya adalah adanya susuk hal-hal ini nah apabila kondisinya ini kita kita ubah kita modifikasi niscaya akibat ini tidak terjadi itu tujuan baik nah itu dilakukan bukan satu kali setiap ini di nc lagi aksi kondisi aksi kondisi ini ada aksi kondisi dan terusnya terus sampai lima kali belakang ini luar biasa mirip-mirip tulang ikan tapi bukan tulang ikan lalu tulang ikan itu buat apa apakah hibat oh tidak banyak gunanya ini spesifik tulang ikan itu ada tentang pur-pul-pul ada manajemen ini buat semacam panduan atau buat nyontek kita aksi kondisi yang masuk akal untuk situasi tersebut kasus ini apa sih yang cocok bagaikan kita sedang melakukan pemberdayaan di luar operasi kita melihat buku Atlas Amatomi jadi tetap ini berguna tapi jangan dikatakan bahwasannya apa yang ada di dalam Atlas Anatomi itu kasusnya persis terjadi pada apa yang kasus yang terlalu operasi beda jadi jelas lah kita dengan aksi dan kondisi ini juga masalah tulang ikan bukan terus ini adalah satu kausnya jadi banyak sekali jadinya akar-akarnya tentunya wah akibatnya apa saking bingungnya akhirnya kita sepakat saja penyebabnya adalah perbaiki SDM dan karena tulang ikan tidak menunjukkan hubungan kausal yang sebenarnya hubungan kausal itu tidak linier seperti misalnya kasus dokter Hardiman yang melalui ATM kemudian ATM yang meledak apakah beliau yang menyebabkan itu adalah hubungan yang linier dia tidak menggabungkan aksi dan kondisi kalau yang tulang ikan jadi take home message adalah masalah aksi dan kondisi setelah ketahuan singkat cerita kita mengetahui berbagai macam penyebabnya maka kita tetapkan upaya penanggulangan risiko untuk menjaga supaya hal itu tidak terjadi nah untuk ini kita menggunakan konsep swiss cheese ada barrier barrier ada trigger yang menyebabkan sesuatu sehingga timbul satu eksiden kita cegah bisa juga penghalangnya itu bolong-bolong sehingga terjadi ibarat sebuah bom akan menghantar target kita kasih barrier 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 yang bolong mari kita cari tembok yang gak bolong terjadi suatu insiden atau sentinel event karena mungkin kita bukannya gak ada barrier ada tapi barrier yang bolong yang menjadi masalah adalah ini penyebabnya bom yang mana katakan hasap barrier target misalnya ada seorang anak akan digigit oleh seekor anjing ini adalah gambar anjing saya gak ketemu gambar anjing seadanya bagaimana caranya supaya si anak ini tidak digigit anjing pertama dipasang barrier atau anaknya dididik jangan dengkati anjing atau anjingnya diberangus anaknya jangan sudah keluar rumah anjingnya diracur apa ya begitu jadi kita cari dari mana kita mencari itu tadi kita kasih story sekarang apa yang dimaksud dengan hasap barrier dan target jadi bapak ibu sekalian singkat cerita dengan 5Y aksi kondisi tadi kita mendapatkan root cause nya itu si anjing itu tadi kemudian primary efeknya itu adalah target anak bagaimana bagaimana supaya tidak terjadi nah inilah usulan kita kepada direktur yaitu kita membuat barrier kalau ini adalah harimau dikasih pagar ya dipanjat pagarnya tidak cocok nah sehingga kita membuat suatu list daftar apa yang paling cocok untuk memproteksi si target ini tadi dari serangan akal masalah itu tadi singkatnya begini laporan kersi itu isinya ini sebenarnya laporan bahwasannya sebenarnya telah terjadi ini targetnya ini dan ini usulan kami mencegah selesai selesai lah dalam waktu hampir sepengah jam dari sepengah jam kemudian kita kalau kita lihat dari kasus kita lihat dari resumennya dari kasus kemudian kita rumuskan masalah supaya apa supaya ketika kita mencari informasi itu adalah tepat kita buat diagram sebab akibat sebelumnya kita lakukan chronologi kita tetapkan yang namanya critical event kemudian ini tadi kita lakukan sebab akibat dari diagram penulis itu tadi maka ketahuan root cause ketahuan binatang penyebabnya nah kemudian akhirnya adalah kita usulkan barrier barrier selesai itu adalah dasar dari group dos analysis nah ini kemudian bagaimana kita membuat usulan-usulan barrier itu tadi kemudian 6 dan 7 itu adalah implementasinya kita tetapkan dari sekian barrier tujuannya adalah dari sekian usulan kita mana yang paling tepat kemudian kita lakukan katakan uji coba setelah itu baru dilakukan itu kira-kira apa namanya yang akan bisa kita lakukan di dalam RCE oke kita akan masuk kalau itu di dalam FME saya gak tahu pak dengan waktu yang kita miliki tadi kita pakai tanya-jawab RCE mungkin ada satu dua pertanyaan kita klarifikasi dulu ya sebelum kita masuk silahkan kalau ada yang bertanya silahkan oh di belakang kan panitia itu oh ada silahkan silahkan kalau ada yang dari sebelah kanan sudah langsung gak mikrofon saja supaya saya cepat ya pokoknya yang ingin klarifikasi langsung mikrofon saja ya silahkan anda lebih dulu untuk untuk form yang dahulu pernah kami kenal itu ada care and general problem jadi sebelah kita ada tools yang digunakan untuk care and general problem dahulu saya berpikir bahwa dari problem yang jadat itu toolsnya kita bisa pakai 5Y kemudian pakai barrier analysis bisnis atau bispun apakah itu berarti sekarang sudah berbeda terima kasih jawabnya ya care and management problem itu didapatnya dengan cara melakukan ini tadi change analysis ini ada SMP-nya maaf gap-nya ini care and management problem sebenarnya dari situ anda lakukan 5Y dari sini tapi bukan pakai jelan ikan tapi pakai darah studis terima kasih atas kesempatannya saya Nana dari SKD Jodansawin Jakarta Timur yang ingin saya tanyakan Prof jadi untuk RCA itu kan bisa dibilang dia timnya ad-hoc ya dok ya karena kita ada kejadian baru dibentuk tim RCA ini kan kalau saya melihat 7 langkah kebetulan di tempat kami itu kan memang belum maksimal untuk RCA bagaimana jika misalnya gradingnya dia tidak ekstrim tapi kita lakukan RCA supaya tetap berkelanjutan bisa jadi ini adalah masa kita mudah-mudahan ada saya ginda di masa kita sehingga bisa jadi tidak haram melakukannya tidak dilaporkan ya jadi seperti ini sebenarnya untuk melatih melatih boleh tapi yang dilaporkan semuanya walaupun tidak tetapi mungkin sekarang kalau suatu ketika lagi disurvey kemudian mana RCA itu laporkan saja oke baik terima kasih kita masukkan RCA kalau di tersebut terima kasih sudah RCA dan RCA adalah suatu pasangan yang serasi yang serasi beda dengan dokter dan rumah sakit dokter dan rumah sakit bagikan mata uang dengan dua sisi tapi ditadikan tidak pernah serasi nah RCA RCA itu adalah retrospective kasusnya sudah terjadi kemudian kita lakukan analisis untuk mempelajari dan mengusahakan tidak terjadi kembali kalau FNER itu kasusnya belum terjadi tetapi tetapi lebih ke arah suku son begitu jadi bagaimana seolah-olah dia itu terjadi apa yang mungkin terjadi dan kemudian kita membuat roadmap sana contoh langsung saja kita seolah-olah masakit pasti akan ada prosedur transfusi darah nah bisa saja akan terjadi satu salah transfusi maksudnya salah peribulan jatuhnya berbagai macam hal bisa terjadi di dalam langkah-langkah transfusi darah itu tadi kita membuat suatu pemetaan bagaimana membuat proses yang baik memperbagi proses yang sudah ada jadi FNER adalah tidak nunggu adanya satu kasus apapun saya pernah pergi ke satu daerah ke Raja Ampat itu yang membawa kami itu adalah Putra Daerah Asli Papua Bapak sudah kelihatan itu pulau nya Bapak dia pakai buruknya tapi kenapa kok mesti melingatikan kenapa enggak buruk saja Bapak oh disitu ada gosong Bapak ada karang artinya dia sudah melakukan pemerintahan dimana ada satu risiko-risiko tertentu ada ranjau-ranjau yang harus dilindari begitu pula dengan melakukan TNPA kita seolah-olah memetakan kita memetakan transusi jarah atau bagaimana kita melakukan suatu medikasi dari bagian farmasi depo sampai dengan ke kamar operasi atau beruangan itu ada step-stepnya itu ada petanya ada karang-karang apa saja itu membuat suatu SOP nah jadi FNPA pun kalau FNPA itu adalah 8 langkah itu kita berbicara pada proses nah jadi proses itu tadi itu merupakan satu asal muasal dari terjadinya incident atau accident walaupun ada distance atau barrier berupa SOP SOP tadi nah ini tadi sumber-sumber error ini tadi ini yang akan coba kita cekat menggunakan jadi kita akan memasang barrier ini adalah edisi ketiga untuk FNPA sama saja tadi anda tinggal download dengan memasukkan kartu ini FNPA merupakan metode perbaikan proses kinerja dengan mengidentifikasi potensi kegagalan sebelum terjadi sama saja kita mau menuju ke pulau tetapi disitu ada karan ada potensi kita gagal ini satu proses yang proaktif dimana suatu kesalahan itu akan dicegah dan dipisi sebelum terjadi beda dengan RCA sudah kadung terjadi jangan sampai terulang kembali nah jadi proses FNIA itu tadi itu adalah sesuatu proses pelayanan yang memang sudah ada di tempat kita kita tidak akan menge-FNIA sesuatu yang belum ada tapi yang there is already in place dan bagaimana kita ini tadi menciptakan proses itu yang di-back lagi singkatan apa sih FNIA filler kegagalan dimana suatu sistem itu bisa gagal tidak bekerja seperti yang kita maksud modus adalah bagaimana caranya itu tadi kegagalan itu kok terjadi modus operandi bagaimana si penjara itu melakukan keindakan ada arah bagaimana modusnya arah itu tadi bisa katakan terhantam dan menenggelamkan kapal modus itu tadi apa akibat kalau kita nabrak karang efeknya apa akibat kalau misalnya label tertukar disitu kita analisis jadi menganalisis kedagalan dan akibatnya 8 pertama tetapkan topik FNIA bagaimana cara menetapkannya high risk high cost high volume lalu bentuk ini gambarkan alur proses seperti RCR kemudian dari alur proses nanti akan kita teknik untuk mengidentifikasi bagaimana modus kegagalan dan dampaknya setelah itu kita lakukan terapi atau bahagia terhadap si modus kegagalan tadi akan penipat modus kegagalan tadi setelah itu maka yang ke-6 yang penting kita bisa ulang proses yang artinya adalah yang biasanya petanya begini kita buat peta yang baru yang lebih aman menghindari ranjau-ranjau yang telah ada kemudian kita tes bagaimana baru dipormentasikan itu prinsipnya baik nah jadi setiap langkah itu ada outputnya pertama tetapkan topiknya dan bentuk tim outputnya tentunya kita dapat topik dan tim kemudian gambarkan alur proses identifikasi modus kegagalan kita mendapatkan apa modus kegagalan untuk setiap set dan bagaimana akarnya pada waktu menyesuaian ulang kita mempunyai proses baru mempunyai SOP baru kita kita coba yang pertama tetapkan topik kita bentuk tim high scoring hard course itu mempunyai topik dan itu bisa beda-beda satu rumah yang lain dan itu didasarkan pada incident report jadi sekali lagi gak ada incident report gak mungkin ada RCA sama FMDA apa yang mau di RCA incident report gak ada nah kemudian tujuan pemilikan topik itu adalah yang dianggap prioritas yang perlu dilakukan tindakan korektif melalui redesign dari suatu proses banyak hal contohnya proses yang high risk kapan yaitu yang timnya itu multi profesi kompleks tidak hanya gak standar sangat bergantung setelah ini harus ada itu misalnya ada serah terima dan terusnya handover itu akan sangat meningkatkan risiko jadi pertama langkah pertama adalah pilih proses judulnya apa kemudian saya itu bentuk tim ketuanya siapa anggotanya siapa seperti tadi dan kemudian kita buat timeline disini bedanya dengan RCA kalau RCA itu kita boleh dikatakan unpredictable kapan kita baru nemu penyebabnya itu bisa 45 hari tapi kalau ini sudah ketahuan rapat pertama akan menghasilkan apa rapat kedua dan rapat ketiga dan terusnya sehingga waktunya akan lebih terukur yang ini tadi nah itu terakhir biasanya kita langsung latihan bagaimana menetapkan tadi tapi waktu tinggal 12 menit lagi mari kita lanjut kemudian kita menggambarkan alur proses dan setelah gambar proses kita gambarkan sub-prosesnya ini kita katakan ada suatu prosedur untuk pemeriksaan PSA mulai dari dokter meminta tes kemudian sampai darahnya diambil tahap kedua yang tahap ketiga dianalisis dilep kemudian yang keempat dilaporkan di dokter dan akhirnya dimasukkan ke dalam meditasi itu adalah prosesnya dari awal sampai akhir ini bisa diganti misalnya dari awal adalah dokter meminta 8 transfusi akhirnya adalah pasien sudah di transfusi nah di membuat proses ini setiap orang bisa tim bisa beda-beda nah berikutnya untuk setiap proses ini tadi itu ada sub-prosesnya Bapak Ibu sejarah misalnya ketika akan pemerintah pemerintah tadi dokter mulai dari awal dokter menarik belopengnya dari kantong sebelah ini dokter kemudian menekan belopengnya ke formulir eh formulirnya bisa kulir kedua dokter menuliskan bisa juga nanti eh bompennya itu ngadet gak buat pintanya gak jelas bisa saja hal-hal tadi jadi itu yang namanya sub-proses jadi ada yang sangat rinci very detail kenapa sih kita kok detail because the devil is in the detail saya tanya itu justru ada di detail ini misalnya kemudian ngambil sampel jarah pun misalnya mulai dari ini identifikasi pasien kemudian tabungnya cocok apa enggak ngambil jarah dan melabel nah disini pada setiap sub-proses itu bisa terjadi kesalahan bisa terjadi failure itu yang akan kita cari jadi tidak hanya proses tapi sub-proses nah dari sini kita kemudian milih misalnya sub-proses mana yang akan kita FNPA misalnya sub-proses yang ketiga ada yang tiga ABC diterusnya kemudian yang vertical tadi kita blebet jadi horizontal tiga tadinya kan vertical begini sekarang tiga ABC nah ini adalah sub-proses ini dalam sub-proses itu tadi kemudian kita cari dimana letak kemungkinan kegagalannya disitu kita seusun apa yang jelek-jelek bisa terjadi bisa saja dari awal misalnya dokter menuliskan perintahnya kemudian atau lembar pemiksaan tidak diterima kemudian ketika disentrifuse bisa saja kemudian tabungnya pecah dan semua kalau transfusi darah bisa saja pada waktu darah dari PMI itu kemudian di PMI tertukar atau apa dan terus nah jadi disini kita kemudian mengetahui di dalam suatu medan pelayanan ini ranjaunya dimana saja kita sudah punya peta sekarang nah mari kita buat suatu desain kita membuat setiap ranja itu berpotensi untuk menggagalkan proses ini atau tidak jadi bagaimana kegagalannya jadi kita lakukan lagi semacam bahasa behavior target analysis jadi kita anggap si modus modus kegagalanan tadi adalah suatu hasan yang akan kita cari barrier-nya nah ketika ketemu barrier-nya disitu berarti aman ketika barrier-nya itu tidak ada disitu harus kita hindari semacam kita melihat medan ranja maka tentara yang paling depan punya ranja dicukit sedikit-sedikit pasirnya ada ranja atau enggak begitu ada ranja dikasih tanda jangan lewat sini lewat sana atau ranjonya itu dibenarkan diledakkan terus bisa lewat mirip-mirip begitu bagaimana seseorang itu meliwati medan ranja nah inilah dia jadi dalam FMEA itu juga ada RCA-nya sedikit-sedikit gitu tapi RCA yang bukan 45 lagi tapi yang mungkin 45 menit paling lama atau 49 menit ketahuan nah karena cukup sederhana kita dobeli ini bisa kita cantumkan di dalam SOP baru kita bahwa harus supaya aman ataukah bomnya itu tadi dikandangi atau targetnya yang dikandangi ini SOP SOP untuk mengamankan supaya si kausa itu tidak menyebab menghantam targetnya itu tadi jadi lagi-lagi hasil terakhir 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 dipakai di dalam RCA maupun FMEA jadi the details are in the details saya tanya itu ada di detail begitu tidak ketahuan terjadi terjadi satu insiden karena yang tidak tertangkap dan setiap bisa SOP satu rumah sakit digunakan dengan lain tidak sama saja dengan ukuran baju itu dipakai di bapak bapak semua jadinya baik mencari modus atau cara bagaimana suatu langkah dapat gagal kita ketahui dan kita atas ini adalah contoh yang lain mulai dari pembelian obat sampai dengan katakan pembelian kepada pasir bagaimana filler moodnya ini tadi kita kemudian sekali lagi apakah semuanya mau kita agar silahkan kalau mau punya banyak waktu tapi fokus pada yang penting yang critical crucial dan principle nah asal analysis saya analisis ini saja jadi sekali lagi kalau misalnya pengendalian itu tadi itu bisa reaktif bisa proaktif jadi ada hasar kemudian bagaimana supaya tidak sampai dengan insiden itu kita kasih barrier ini adalah pengendalian proaktif nah kalau reaktif itu adalah bagaimana sudah kejadian baru kita perbaiki ini preventif proaktif yang reaktif adalah lebih kurang nah ketika kita mempunyai tadi itu daftar ranjonya ada dimana kita buat suatu register register permitaan gitu daftar bahwa rumah sakit ini ada bahaya ini ini sesuai dengan kondisi rumah sakit kita rumah sakit yang flat yang tidak bertingkat atau tingkatnya sedikit berbeda dengan high-rise burking tentunya disinilah hasap-hasap ini tadi itu kita lakukan registry kita register kita daftar kemudian ya kita cermati jangan-jangan dia ini muncul gitu kemudian mana yang akan kita anggap bahaya misalnya ada ranjau ada semak berduri mendingan nabrak ranjau atau mendingan kena semak berduri jangan-jangan mendingan kena semak berduri yang jalan beset-beset gak apa-apa ketimbang kakinya hilang baik kita bikin daftar prioritas jadi dari daftar hasar itu tadi kita prioritaskan hasar hasar mana yang akan kita atasi mustahil mengatasi semua hasar in this time to consume jadi kita tahu tidak tugas selamatan pasien itu banyak banget bagaimana mengenai hasar itu tadi kalau kejadian dampaknya apa mengganggu pelayanan pasien atau tidak dan sehingga kita bisa mengataburkan menjadi minor moderate major sampai atas tropik kita kasih scoring scoring kita kasih nah kemudian juga sering apa tidak antara sering dan keparahan dari keparahan itu kemudian kita kalikan satu atas tropik ini adalah kalau ini adalah dampaknya hasarnya ini adalah probabilitas keseringannya ini adalah gabungan antara keduanya keseringannya yang vertikal dampaknya adalah yang horizontal disini ada form-form yang tentunya anda bisa baca ini kemudian kemudian selamat menikmati